Dalam paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi tentang pertanggung jawaban anggaran daerah, fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi serahkan pandangan umum dalam rapat. Dalam rapat paripurna terbuka yang kembali digelar pada Jumat 31 Maret 2023 dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi tentang pertanggung jawaban anggaran daerah. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan dihadiri oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa. Dalam rapat paripurna tersebut, beberapa fraksi DPRD Kota Jambi telah menyampaikan beberapa pandangan umum untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan mengatakan, pihaknya telah menerima laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Kota Jambi tahun 2022 dan masing-masing fraksi DPRD Kota Jambi juga telah menyerahkan pandangan-pandangan umum atas LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2022 yang nanti akan dikembangkan menjadi pansus di setiap komisi-komisi dan diiringi dengan OPD-OPD terkait. Kita saksikan bahwa saudara Wali Kota Jambi telah menyerahkan laporan pertanggung jawaban Wali Kota tahun 2022 dan telah kami terima dan kami telah, masing-masing fraksi juga telah menyerahkan pandangan-pandangan umum atas Ketua DPRD Kota Jambi tahun 2022 dan ini nanti akan kita kembangkan menjadi pansus di komisi-komisi dan kita akan memilih dengan OPD-OPD terkait untuk semua-semua mitra akan kita bahas tempat-tempat, 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 tempat-tempat agar ini bisa merasakan baik dan terdip Heru Syaputra, JAK TV, melaporkan